Intro Halo pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Maria Christina dalam berita mingguan kami fokus dunia edisi 19 September 2014. Saya akan menemani Anda dengan beragam berita menarik dari berbagai negara. Headline kali ini kita mulai dengan berita sebagai berikut. Kompleks air bawah tanah Perancis di Bukau, Tukumum. Proyek Bandara Baru Meksiko diprotes. Pemirsa inilah berita pertama. Sebuah waduk yang luas di bawah Ibu Kota Perancis akan dibuka untuk umum dalam sebuah perayaan hari warisan Eropa. Waduk ini dianggap sebagai bagian kota yang penting dengan infrastruktur yang mengesankan. Di bawah hamparan rumput yang terlihat biasa-biasa saja di selatan Ibu Kota Perancis, terdapat sebuah rahasia yang selama bertahun-tahun tidak diketahui oleh banyak orang. Rahasia ini dibuka di bulan September, saat publik sekali lagi diberikan akses ke waduk bawah tanah Monsuris yang luas, di jantung pasokan air kota Paris. Waduk ini pernah menjadi cadangan terbesar air minum di dunia, dan sekarang memasok seperlima dari semua air yang dikonsumsi oleh orang Paris setiap hari. Waduk ini sekarang dikelola oleh EU de Paris, perusahaan yang diberi tugas memberi pasokan air kepada 3 juta orang Paris. Ini adalah struktur bersejarah di jalur suplai Paris. Sebuah bangunan yang luar biasa dibangun hampir 150 tahun yang lalu. Selesai pada tahun 1874, waduk ini menahan air lebih dari 200 ribu meter kubik air, di bawah langit-langit berkubah yang ditunjang oleh 1.800 tiang. Meskipun waduk Monsuris pernah dibuka untuk publik, akses telah dibatasi dalam beberapa tahun terakhir karena alasan keamanan. Bagaimanapun para manajer di EU de Paris kini telah mengambil tindakan untuk meminimalisir potensi resiko di tempat yang dekat dengan sumber daya rentan tersebut. Banyak orang telah meminta kami untuk kembali memperbolehkan akses publik, dan kami setuju selama tindakan pencegahan tertentu diambil, kami dapat memenuhi permintaan yang kami terima secara tetap. Layar kaca akan diletakkan untuk memisahkan orang-orang dari air, dan pengunjung akan dibatasi di daerah-daerah tertentu. EU de Paris berharap bahwa kunjungan ke situs ini akan memberi orang-orang ide yang lebih baik tentang infrastruktur kompleks yang telah memberikan suple air ke mereka, serta kesepakatan untuk mengeksplorasi bagian kota yang mengesankan dan penting ini. Belakangan ini rumor baru di internet mengenai meninggalnya Chiang Cemin, mantan pemimpin PKT menimbulkan diskusi hangat. Kodok, julukan untuk Chiang menjadi kata sensitif dan paling populer di blog. Selain itu, masyarakat secara terbuka juga mulai menyuarakan agar Chiang Cemin dihukum berat. 30 Agustus, Tokyo Simbong melaporkan Chiang Cemin dirawat intensif darurat di Shanghai karena kondisi kanker kandung kemih yang memburuk. Dipercaya Chiang mendapat pukulan psikologis karena tangan kanannya, Cho Yung Kang, dipecat. 6 September, berita rumor meninggalnya Chiang Cemin karena kanker kandung kemih tersebar di mikroblok daratan Tiongkok. Berita tersebut pertama diberitakan oleh Hong Kong Economic Journal dan tersebar di Facebook. Akan tetapi Economic Journal membantah rumor tersebut dan mengeluarkan pernyataan bahwa terjadi pencurian akun. Berita ini secara cepat menarik diskusi antara masyarakat Tiongkok Daratan dan Kodok menjadi kata sensitif dalam mikroblok dalam negeri. Kata Kodok menempati urutan pertama dalam pencarian dalam mikroblok. Lebih banyak kata ejekan daripada konfirmasi dari postingan mikroblok yang telah dihapus. Beberapa mengatakan, tidak penting apakah dia meninggal. Yang terpenting adalah semua orang ingin dia meninggal. Hidup hingga saat ini lebih parah dari mati. Ini bukanlah rumor pertama yang menjadi berita yang menyatakannya sakit parah. Tanggal 6 Juli 2011, Hong Kong Asia Television juga pertama kali melaporkan kematian Chiang Cemin. Banyak media yang juga ikut memberitakannya. Pihak berwenang melarang keras informasi ini di situs dalam negeri. Akan tetapi beberapa masyarakat Tiongkok ingin menyalakan kembang api sebagai perayaan atas berita tersebut. Masa lalu, kematian pemimpin partai adalah kehilangan yang besar. Sekarang menjadi lelucon. Dia telah membawa negeri ini ke arah tanpa moral dan etika dengan korupsi di mana-mana. Dan masyarakat saling berbohong. Ada yang berkata, Chiang Cemin meninggal. Kembang api siap, mari nyalakan untuk merayakannya. Akan tetapi, Epox Times tanggal 3 September melaporkan bahwa Komisi Inspeksi Disiplin Pusat telah tiba di Shanghai untuk menyelidiki pejabat Geng Shanghai sejak 30 Juli. Chiang Cemin tinggal di rumah sakit dengan alasan sakit serius karena dia takut ditangkap. Mantan Profesor UA sejarah Tiongkok, Liu Yin Chuan, berkata, Chiang Cemin pasti sangat takut. Dua tangan kanannya di militer, Su Chai Ho dipecat, dan Kuo Po Xiong dalam penyelidikan. Chiang Cemin sangat ketakutan karena dia tidak memiliki tangan kanan lagi di militer. Dia memiliki banyak utang darah dengan begitu banyak kejahatan setelah dia dilucuti. Dalam kasus ini, bahkan jika si Jinping secara pribadi tidak membersihkannya, dia akan panik hingga mati. Sebagai tambahan atas rumor kematian yang kerap muncul, baru-baru ini masyarakat mulai secara terbuka meminta Chiang dihukum. 2 September, pensiunan pejabat CDIC kota Chautong, Provinsi Yunan, Cao Cengrong, 85 tahun, menulis surat terbuka ke Xi Jinping dan meminta hukuman berat untuk Chiang Cemin yang memimpin dengan korupsi. Dia hanya anggota partai biasa setelah pensiun. Akan tetapi, dia lebih berkuasa dari Hu Cintao dan Unciapau dan membentuk kantor di Komisi Militer di Chong Nanhai. Dia ikut campur dalam segala hal, terutama dalam kasus anti korupsi baru-baru ini. Dia adalah orang terjahat. Baru-baru ini, pakar sejarah anak Lu Chiaping, Yi Hao Chen, mengajukan banding ke pihak berwenang untuk melepaskan ayahnya. Dia juga mengatakan seseorang secara spesifik mempelajari sejarah Chiang Cemin dan akan mengeluarkan berita besar. Lu Chiaping dipenjara 10 tahun karena membeberkan skandal Chiang Cemin, dua pemerkosaan dan dua kepalsuan. Yi Hao Chen bertemu beberapa pejabat senior partai ketika mengajukan banding dan mereka semua menyatakan keprihatinan atas kasus tersebut. Komentator senior Lin Pau Hua mengatakan generasi kedua merah mencapai kesepakatan untuk mendukung Xi Jinping dan menggulingkan Chiang Cemin. Para warga di dekat pembangunan bandara raksasa baru senilai 9 miliar dolar di kota Meksiko mengangkat suara melawan proyek ini. Mereka mengatakan bahwa pembangunan akan merusak pertanian lokal dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Hanya satu minggu setelah pemerintah Meksiko mengumumkan rencana pembuatan bandara baru di kota Meksiko, datanglah perlawanan dari warga setempat rara proyek senilai 9 miliar dolar itu. Dirancang oleh arsitek ternama dari Inggris, Norman Foster dan Fernando Romero, pekerjaan perataan tanah dari bandara raksasa dengan enam landasan pacu itu telah dimulai di kota San Salvador Atenco yang terletak di daerah ibu kota metropolitan. Namun bersama deretan trup dan pengangkut tanah yang ada di proyek itu, penduduk lokal terlihat khawatir akan nasib tanah mereka. Walaupun proyek sebagian besar akan dibangun di atas tanah federal, para petani tetap takut mereka akan terkena imbasnya. Para warga mengatakan bandara miliaran dolar itu akan berdampak merupikan pada lingkungan dan saluran air dari sumur-sumur yang digunakan untuk pertanian. Kami punya sumur-sumur di sana yang menyeplai pertanian. Air, lahan, segalanya ada lemah di kami. Jadi semuanya akan terkena dampak. Inilah mengapa kami mempertahankan tanah kami. Kami tidak ingin bandara, kami ingin tanah kami dan kedamaian. Para pejabat membanta dengan mengatakan tanah itu tidak subur dan semua properti yang dipilih dari warga akan digunakan untuk cadangan ekologi di wilayah itu. Dengan waktu penyelesaian hampir 50 tahun, bandara itu akan mempunyai enam landasan pacu dan meliputi luas 4.600 hektare. Tiga jalur landasan diharapkan dapat dioperasikan pada 2020 untuk melayani lebih dari 50 juta penumpang. Sebuah restoran untuk hewan pelihara di Manila menyediakan hidangan yang sehat dengan bahan-bahan organik untuk anjing dan kucing. Tentu saja pemiliknya dapat juga bersantap bersama mereka dengan pilihan hidangan manusia yang tak kalah enaknya. Dari luarnya saja, risoto beras merah Jack terlihat lezat. Golden Retriever itu mengunyah makan siang di dapur khusus peliharaan Manila, kafe dan toko roti untuk hewan peliharaan. Aroma manis mengundang dari dapur, di mana kue dan camilan yang seluruhnya bahannya aman untuk hewan sedang dipanggang. Ada pula menu yang diperuntukkan untuk manusia. Pemilik kafe Gianni Gonzalez berkata, diet merupakan hal yang terpenting bagi hewan, maupun manusia. Jadi ia membuat sebuah tempat di mana keduanya dapat menyantap makanan yang sehat. Kami ingin membuat hidangan untuk anjing. Saat memulai, saya hendak membuat beberapa kue dan muffin dengan bahan-bahan sehat. Tapi juga menarik bagi orang-orang untuk mengerti, jadi mereka harus terlihat seperti makanan manusia. Dapurnya dikelola seperti sebuah restoran manusia. Mereka memakai bahan-bahan organik seperti minyak kelapa organik, tumerik, dan daun noringa. Hidangannya disesuaikan untuk menu anjing. Seperti rasanya misalnya, tidak diberikan saus tomat. Kami ingin anjing-anjing supaya lebih sehat. Makanan anjing buatan sendiri yang dibuat dengan baik akan terlihat dari kunjungan dokter hewan, terlihat dari kesehatan dan kulitnya. Jamilin Milan dan keluarganya membawa anjingnya untuk bersantap. Ini bukan hanya untuk anjing. Ini juga pengalaman untuk kami, untuk anak-anak, bahwa anjing makan bersama. Kami tidak membawanya kemari setiap hari, namun sekali-sekali adalah pengalaman baik untuk anjing dan kami. Selanjutnya, restoran akan membuat menu untuk anjing dengan alergi, sehingga semakin memudahkan pemilik yang anjingnya memiliki keterbatasan. Pemirsa, kami akan jerat secenak. Setelah pesan-pesan berikut, kami akan menyukukan berita-berita menarik selanjutnya. Antara lain, berhasil gantikan es di Ice Bucket Challenge di India. Kanan Dunia versi Rekor Dunia Queeners. India, negara yang menderita kelaparan masal yang sebagian besar diakibatkan oleh kemiskinan, tengah dibantu oleh sebuah tantangan yang bernama Ice Bucket Challenge. Tantangan ini meniru tantangan terkenal Ice Bucket Challenge, namun mengganti kuyuran air es di kepala dengan penyumbangan beras ke orang miskin. Tantangan Ice Bucket yang terkenal menginspirasi ribuan orang India untuk mengikutinya, tetapi dengan sebuah perubahan, yaitu mengganti es dengan beras dalam upaya untuk membantu orang-orang lapar dan miskin. Tantangan ini yang menyebar di media sosial, melibatkan penyumbangan satu ember beras kepada orang yang membutuhkan, dan mengklik sebuah foto untuk dibagi secara online, dengan teks Ice Bucket Challenge untuk meningkatkan kesadaran. Dimulai oleh wartawan berusia 38 tahun, Manjulata Kalanidi di kota Hedirabad, inspirasinya berasal dari tantangan Ice Bucket, di mana orang menuangkan satu ember air dingin di atas kepala mereka untuk mendorong sumbangan bagi penelitian hemiotropik letral sklerosis, sebuah penyakit neogeneratif. Saat melihat tantangan Ice Bucket dan saat melihat cerita mengenai beras dan kelaparan, saya berpikir itulah saat hubungan es dan beras datang. Saya pikir mengapa saya tidak melemparkan sebuah tantangan dan menyebutnya tantangan Rice Bucket. Ini terjadi pada hari Jumat yang penuh takdir. Bukan hanya memasang tantangan, saya juga melihat seorang pria yang miskin dan rajin. Saya memanggilnya dan berkata ingin menyumbang satu ember beras padanya. Setelah menyumbang, saya mengklik sebuah foto dan mengunggahnya di halaman Facebook saya dan berkata, Hai teman, ambil tantangan Rice Bucket ini. Anda dapat menyumbang beras yang sudah dimasak atau satu ember beras kepada siapapun yang membutuhkan. Proyek Kalanidi mulai menarik dukungan masa. Michael Steiner, Dubas Jerman untuk India, memberikan 5 kg ember beras kepada ratusan keluarga yang tinggal di rumah-rumah gubuk di New Delhi pada hari Selasa, 9 September lalu. Alasan kita melakukan hal ini ialah masyarakat masih menerima fakta bahwa ada orang miskin dan saya pikir kita harus mengubahnya. Inilah mengapa kami melakukannya. Bahkan bintang-bintang Bollywood seperti pembuat film Mahesh Bart bergambung dengan tantangan ini membagikan ember-ember beras kepada orang miskin. Kelaparan masal, sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan, terus menghantui India. Negara ini tahun lalu berada di peringkat 63 pada daftaran dari 78 negara yang dilacak oleh Indeks Kelaparan Dunia Institut Penelitian Kebijakan Makanan Internasional. Tiongkok berada di peringkat ke-6. India adalah konsumen beras terbesar kedua di dunia dengan cadangan 21,2 juta ton gandum pada tanggal 1 Juli. India adalah eksportir beras terbesar tahun lalu. Ernest Hemingway, penulis tanama Amerika, memiliki jejak historis di Kuba. Saat ini cucunya berada di Havana, guna membangun kembali ikatan antara AS dengan Kuba dan juga mencari upaya untuk melindungi para nelayan. Ernest Hemingway meninggalkan jejaknya di Kuba, di mana ia dijadikan nama sebuah pelabuhan di kota Havana. Saat ini Patrick dan John Hemingway berada di Kuba selama sepekan dalam upaya mencari cara melindungi para nelayan lokal. Menandai 60 tahun sejak kakeknya menerima penghargaan Nobel di bidang sastra, John memanfaatkan momen itu untuk berbicara soal hubungan historis ketegangan antar dua bangsa. Perang dingin telah usai. Menurut saya, ini saatnya untuk sebuah pemulihan seperti yang kita katakan, sebuah tujuan bersama, karena saya rasa kami memiliki banyak kesamaan. Perjalanan ini bertujuan untuk membangun ikatan ahli biologi kelautan di antara dua negara, bahkan memberikan akses yang luas kepada aktivitas memancing Hemingway di Dewan Warisan Budaya Nasional Kuba. Ini sebuah budaya yang luar biasa, dan saya merasa akhirnya perbedaan antara negara saya, Amerika Serikat, dan Kuba dapat diselesaikan, dan kami bisa menjadi sahabat kembali. Senin kemarin delegasi Amerika telah bertolak dari pelabuhan Internasional Hemingway, di mana kapal pesiar milik Hemingway digunakan untuk berlabuh. Tongkat golf, lidah, dan kucing seluruhnya masuk dalam rekor baru dunia Guinness. Rekor-rekor baru ini dirilis oleh Guinness untuk merayakan peringatannya yang ke-60. Ini adalah Knicks to Burl, dengan lidah terpanjang di dunia menurut versi rekor dunia Guinness, yakni berukuran 3,97 inci. Lidah saya berguna untuk banyak hal yang konvensional seperti Anda pikirkan, menjelati permen lollipop, es krim, serta menghabiskan sisa puding dalam mangkuk. Beberapa keanehan dan pencapaian yang paling luar biasa setiap tahunnya masuk ke dalam rekor dunia Guinness. Pada peringatan ke-60, Guinness merilis sebuah buku yang memuat informasi para pemegang rekor baru dunia, seperti penemu hyenik Noah asal Inggris, yang membangun karavan terkecil di dunia yang disebut Kitty Fan. Dengan ukuran kurang dari tiga kaki, namun memiliki ranjang, TV, dan wastafel. Atau Carsten Musk, dengan pemukul golfnya yang berukuran 4,4 meter yang dapat memukul bola sejauh 165 meter. Ketika penggolf lain melihat benda ini, mereka terus menatapnya dan berpikir apakah mungkin memukul dengan tongkat seperti ini. Tapi memang bisa dan menyenangkan, dan ini sudah dilakukan. Buku edisi 2015 yang membahas banyak perubahan dalam upaya pemecahan rekor dipasarkan pada 11 September. Seorang bocah ajaib yang buta dari Bolivia menghibur penonton di sebuah festival jazz di La Paz. Jose Andremo Tanho, nama dari sang bocah ajaib tersebut telah mulai bermusik sejak ia berusia 4 tahun, dan terus berkarya di Bolivia dan tempat-tempat lain yang lebih jauh. Jose Andremo Tanho adalah seorang bintang yang sedang menanjak di pertunjukan musik Bolivia. Pemusik jazz ini adalah seorang anak buta berusia 9 tahun. Pada usia 4 tahun, Montano sudah memainkan drum dengan menaksyukan sebelum berpindah ke piano. Pada usia 5 tahun, dia sudah membentuk trio jazz. Sekarang, ia juga mengadakan pertunjukan di seluruh Bolivia secara reguler. Saya pernah ke Brazil dan 5. Saya juga bermain di kota-kota besar seperti La Paz, Santa Cruz, dan Coca Bamba. Saya terkenal karena banyak berpergian. Di samping jazz, bocah ajaib Bolivia ini juga memiliki selera musik yang beraneka ragam. Penyanyi jazz, Fero Perez, berbicara tentang gaya permainan Montanho. Yang paling menarik tentang jazz Andre adalah dia bermain dengan cara yang dapat menunjukkan musisi lain apa sesungguhnya musik jazz itu. Yang harus benar-benar bebas, berimprovisasi, dan bisa seirama dengan pemusik lain. Anda bisa main satu nada, tapi lalu ia mengubahnya. Anda harus siap bermain dengannya di permainan serius ini, yaitu jazz. Sepertinya tidak ada yang akan menghentikan pemusik muda ini untuk berkarya. Dengan Bolivia dan seluruh dunia berharap untuk mendengarkan talentanya di waktu mendatang. Patung Yesus Sang Penebus di Rio de Janeiro disinarik warna jingga. Ini dilakukan sebagai tanda siaga untuk perjuangan melawan perdagangan manusia. Monumen paling terkenal Rio de Janeiro, patung Yesus Sang Penebus disinarik warna jingga pada hari Rabu 10 September. Sebagai tanda siaga untuk mengakhiri perdagangan gelap dan menyelesaikan hilangnya banyak manusia. Romo Omar Raposo berbicara di depan halayak yang menghadiri acara yang diorganisir oleh keuskupan Agung Rio. Yang kami harapkan adalah kasus-kasus itu terselesaikan, hingga kesedihan para keluarganya dapat pulih kembali. Acara itu juga menandai yang dinamakan hari siaga. Suatu hari dimulainya perjuangan mengakhiri perdagangan manusia dan mengakhiri kesedihan bagi yang kehilangan orang yang dicintai. Jovita Belfort, yang anak perempuannya Priscila, 29 tahun, hilang berbicara atas penderitaannya. Kesedihan itu sama. Apakah mereka itu anak-anak atau bukan? Priscila yang berusia 29 tahun ketika itu meninggalkan kerja untuk makan siang lalu lenyap. Saya yakin bahwa kehilangan itu lebih buruk daripada kematian. PBB menganggap perdagangan gelap manusia adalah kejahatan memalukan paling serius yang memberi dampak kepada jutaan kehidupan di seluruh dunia. Restoran bernuansa penjara di Tianjin, Tiongkok Seorang pria Jerman mampu membawa 27 gelas bir berukuran 1 liter untuk memecahkan rekor dunia. Oliver Strumpfel mampu membawa gelas bir dengan berat total lebih dari 60 kg sejauh 40 meter. Musik tradisional kota Edensburg di Bavaria memperkenalkan sebuah kontes penting untuk melihat siapa yang mampu membawa paling banyak gelas bir berukuran 1 liter. Dalam bahasa Jerman disebut Maskrup, segelas bir memiliki berat 2,3 kg. Kali ini Oliver Strumpfel, seorang pegawai yang bekerja di tenda bar selama 17 tahun terakhir mampu membawa 21 gelas bir. Lawannya menantang dengan membawa 26 gelas bir. Namun Strumpfel membalasnya dengan melahirkan sebuah rekor dunia baru. Ia sukses membawa 27 gelas bir sejauh 40 meter. 26 merupakan nilai terbaik saya dengan bobot lebih dari 60 kg. Jadi bukan sekedar membawa gelas saja, Anda harus dibantu dengan latihan di tempat kebugaran. Khususnya di musim dingin ketika Anda tidak punya banyak waktu untuk membawa gelas bir. Dan setelah menyeret bir seberat 63 kg, Strumpfel berharap akan mendapatkan beberapa es busa yang dingin. Dennis Akaga, seorang Nigeria yang berhasil sembuh dari penyakit Ebola, membagikan ceritanya dengan stigma yang ia peroleh sebagai mantan pasien Ebola. Walaupun ia telah memperoleh sertifikat pemulangan dari rumah sakit dan dinyatakan bebas dari Ebola, masyarakat tetap banyak yang menjauhinya karena takut tertular oleh penyakit mematikan tersebut. Dengan tingkat kematian dari epidemi Ebola yang terus meningkat di Afrika Barat, seorang pria dari Nigeria berkata ia berhasil sembuh dari penyakit mematikan ini. Dennis Akaga, menghabiskan beberapa hari di pusat perawatan Lagos, sebelum dinyatakan bebas dari Ebola dan diberikan sertifikat pemulangan oleh otoritas kesehatan Nigeria. Saya adalah keajaiban, sebuah testimoni dari seseorang yang sembuh dari Ebola. Orang-orang yang di sana sebelum saya tinggal di sana untuk tiga minggu atau sebulan, tetapi saya ke sana dan keluar hanya dalam lima hari. Jadi ini adalah keajaiban. Namun tunangan Akaga, seorang perawat berumur 30 tahun yang juga sedang hamil, Justina Ejilonu, meninggal setelah terkena penyakit yang sama. Ia meninggal tanggal 14 Agustus setelah menolong seorang pasien Amerika Liberia yang membawa virus dari Monrovia. Walaupun sertifikat pemulangan Akaga menuliskan bahwa ia tidak beresiko untuk masyarakat, Seperti banyak mantan pasien Ebola lainnya, ia distikmasi masih beresiko menularkan penyakit tersebut. Akaga baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan minyak Liberia ketika manajernya mengetahui bahwa tunangannya Justina terkena Ebola. Ia melihat Facebook Justina dan mengecek profilnya, mengecek foto-fotonya dan melihat foto saya di sana. Ia berkata, saya tahu orang ini, ini Dennis. Jadi dia bertanya pada saya, apakah kamu kenal orang ini Justina? Saya bilang, iya, iya istri saya. Dia lalu berkata, oke tidak ada masalah. Tetapi sesudah itu, ia tidak pernah mengangkat telepon saya. Akaga tidak mendapat pekerjaan itu. Beberapa teman tidak lagi berkunjung, beberapa klien juga tidak lagi datang ke tempat pangkas rambut langanannya. Dan bahkan pedagang di lingkungan tempat tinggalnya menolak penjual sikat gigi padanya. Akaga percaya bahwa kasus seperti dirinya dapat memberikan harapan pada pasien Ebola lain bahwa kematian bukanlah merupakan hal mutlak bagi penderita Ebola. Yang saya tahu, saya akan hidup normal dan akan terus hidup normal. Tetapi saya ingin memastikan bahwa setiap orang di setiap bagian negara yang memiliki masalah dengan Ebola, saya ingin mereka tahu bahwa Ebola bukanlah hukuman mati. Tingkat kematian dari kasus Ebola terparah dalam sejarah ini telah meningkat sebanyak hampir 200 dalam sehari, kesetidaknya 2.296, dan kelihatannya telah melampaui angka tersebut, menurut WHO pada hari Selasa 9 September. Sebuah restoran bertema penjara di Timur Tiongkok menawarkan pelanggannya sebuah kesempatan unik untuk bersantap di balik jeruji besi. Di sini pelanggan dapat merasakan suasana kehidupan penjara, namun tanpa harus menjalani hukuman. Dengan dekorasi rantai dan koridor remang-remang, restoran 789 yang berada di kota Tienjin ingin mengajak pengunjung untuk merasakan suasana kehidupan penjara tanpa menjalani hukuman. Meski tema tersebut sudah lazim di Tiongkok, beberapa dari mereka menawarkan makan malam dari balik jeruji besi dengan pelayan berpakaian sipir penjara. Di lantai pertama 789, sebagian besar memiliki kamar penjara tradisional, sedangkan di lantai 2 yang baru dibuka, para pengunjung secara literal dikunci dalam ruang isolasi. Penyajian makanan pun dilakukan melalui lubang kecil seperti yang terlihat di banyak penjara umumnya. Selain itu, pelanggan juga diharuskan memesan melalui menu iPad guna mengisolasi diri dari dunia luar, ujar Chow Kekian selaku pemilik restoran. Seorang mahasiswi desain interior berkata, suasana restoran ini begitu realistik seperti di dalam penjara. Saya kemari untuk melihat dekorasi desainnya, dan gaya dekorasi interior harus memiliki suasana yang nyata. Anda bisa sedikit merasakan seperti seorang tahanan. Seorang mahasiswi Universitas Beijing mengaku datang ke 789 ini demi merasakan pengalaman yang unik. Bagaimana harus mengatakannya? Saya kemari karena menyukai tempat-tempat yang belum pernah saya lihat dan yang belum pernah saya makan. Saya tidak pernah di penjara, sama sekali belum pernah. Jadi saya kemari untuk merasakan seperti apa rasanya berada dalam penjara. Meski buka sepanjang hari, namun suasana malam di tempat ini begitu hidup dengan hingar-bingar pertunjukan musik dan tata pencahayaan avant-garde. 789 dapat menapung 160 orang pengunjung yang sebagian besar harus dipesan sebelumnya. Restoran ini lebih mengedepankan konsep perpaduan antara masakan tradisional Tiongkok dengan hidangan barat. Jauh berkata, 789 dirancang agar memberikan pelanggannya sebuah tempat untuk melepas lelah. Karena masyarakat menyukainya, saya membiarkan mereka melihat seperti apa rasanya di dalam sel penjara. Di sini pun kami memiliki hidangan lezat, kehangatan cahaya, serta para penata suara seperti seorang penyanyi di tempat ini. Sehingga ketika makan, Anda bisa bebas dari tekanan. Saat dikonfirmasi apakah ia pernah menjadi seorang tahanan, Jauh berkata, ia ingin menjadikan hal ini rahasia. Restoran 789 resmi dibuka pada awal September lalu. Pemirsa berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita. Anda dapat menyimak Fokus Dunia melalui website kami indo.ntttv.com atau berinteraksi dengan situs Youtube, Facebook, dan Twitter kami NTD Indonesia. Saya Maria Kristina bersama dengan sekenap tim redaksi Fokus Dunia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Terima kasih atas perhatian Anda.